Pemisah tim B2C1 Batang, Yaga Yingde Group menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada masyarakat kurang mampu yang berstatus pelajar sekolah dasar di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Sabtu 17 Agustus. Tim B2C1 Batang, Yaga Yingde Group menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada masyarakat kurang mampu yang berstatus pelajar sekolah dasar di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Sabtu 17 Agustus. Bantuan pendidikan Rp1 juta diberikan kepada siswa SD Negeri 01 Wonotunggal yang bernama Hafiz Akhtar Arfinanza. Suseno selaku Ketua Tim B2C1 Relawan Batang dalam sambutannya menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk memberikan bimbingan dan motivasi serta diskusi dengan orang tua dalam pengasuhan dan masalah dalam belajar sehari-hari agar lebih berprestasi ke depannya. Untuk program bantuan ini akan berlanjut sampai tingkat SMP sebesar Rp1.500.000 dan tingkat SMA atau SMK sebesar Rp2 juta hingga penerima manfaat menyelesaikan pendidikan terakhirnya di bangku SMA atau SMK. Dan jika penerima manfaat tersebut putus sekolah di tengah jalan maka bantuan tersebut akan dihentikan. Di salah-salah penyerahan bantuan, orang tua penerima bantuan Nursi In mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada perusahaan Yaga Ying De Group yang telah membantu biaya sekolah anaknya hingga kelengkapan sekolah. Untuk bantuan diberikan kepada anak yang bersekolah dan berprestasi namun kurang mampu. Ada beberapa ketentuan diantaranya penerima manfaat harus mempertahankan kinerja akademik yang baik dengan setidaknya mencapai nilai B setiap semester. Penerima diharuskan untuk mengajukan laporan kemajuan akademik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan guna memastikan kelancaran pendidikan. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.